Al-Fatihah 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 diminta untuk meningkatkan keimanan kita ketakwaan kita namun iman esensinya yang tahu hanya diri kita dengan Allah oleh karena itu setiap iman senantiasa dikaitkan dengan amal soleh oleh karena itu di dalam bulan Ramadan kita diminta dipacu untuk banyak beramal amal inilah yang kemudian dilihat oleh manusia amal inilah yang berdampak kepada manusia oleh karena itu mari kita untuk senantiasa berbuat kebaikan orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama kemudian yang terakhir adalah bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi yang pertama adalah orang yang beriman yang kedua adalah beramal soleh kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar kita watawal sawubil haqqi watawal sawubil sawubil bagaimana kehidupan kita bermanfaat tak kalah kemudian kita senantiasa saling mewasiatkan saling menasihatkan saling menasihati apa yang dinasihatkan tidak lain adalah tentang kebenaran al-haq kebenaran kemudian yang kedua adalah tentang kesabaran di dalam ibadah puasa maka mengandung tiga kesabaran yang ada di dalam agama Islam sabar yang pertama adalah sabar di dalam kemudian kita menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan menjalankan perintah sabar yang ketiga yang kedua adalah sabar yang berkaitan dengan menjauhi larangan kemudian yang ketiga adalah sabar tak kalah memperoleh ujian cobaan di dalam kehidupan ini jamah yang berbahagia rahimahkumullah maka sangat pantas kalau Imam Asafi'i mengatakan kalau Allah hanya menurunkan satu surat maka surat Al-Hasr ini bisa untuk petunjuk untuk hujah manusia demikian semoga kita bisa istiqomah menjalankan kalau menurut Zainuddin MZ yang dikenal dengan da'i sejuta umat maka ada tiga M M yang pertama adalah mengimani Islam M yang kedua adalah mengamalkan Islam kemudian M yang ketiga adalah mendakwahkan Islam semoga dengan Ramadan ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang muttakin ulang sepat saking Jeporo setelah lepat nyun pangapuro ulang sepat saking Banten selepat nyun pangapunten tumbarjin pengpala mreco cekap semantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati